Dan pada saat itu, ibunya si Anna ini yakin bahwa suara yang dikeluarkan oleh si Anna pada saat kerasukan itu adalah suara dari salah satu tantenya si Anna yang merupakan dukun ilmu hitam. Hai was, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke wak, jadi di malam Jumat ini Nadi akan kembali membawakan sebuah cerita horror dimana kalau misalnya kalian ingat beberapa minggu yang lalu, aku sudah pernah membahas kisah soal Annalise Michelle dimana Annalise Michelle ini adalah seorang gadis yang meninggal dunia dikarenakan katanya sih dirasuki oleh 6 iblis jahat dan dia ini sudah sering sekali mengalami kerasukan yang juga sebenarnya akibat pasti dari kematian Annalise Michelle ini masih diperdebatkan tapi banyak yang percaya bahwa Annalise Michelle ini meninggal dikarenakan tidak tahan atau tidak kuat dengan rasukan iblis-iblis jahat yang dipercaya sudah mengambil nyawanya dari Annalise Michelle ini wak. karena dikabarkan memang selama dia ini dirasuki oleh iblis, energi dia ini betul-betul dikuras dan membuat fisiknya ini seolah sudah tidak tahan lagi dan itulah alasan yang memperkuat bahwa sepertinya Annalise Michelle ini meninggal dikarenakan kerasukan-kerasukan yang dia alami wak. Kalau kalian belum nonton, kalian belum nonton videonya abis video ini dan di video kali ini aku akan menceritakan juga beberapa kerasukan-kerasukan terseram yang pernah dialami oleh beberapa orang dan jujur harus aku akui, kerasukan yang mereka alami ini tidak kalah menyeramkan seperti yang dialami oleh Annalise Michelle wak. Tapi wak mau percaya apa nggak percaya? Kejadian menyeramkan seperti kerasukan ini memang banyak menimpa orang kan yang dipercaya bahwa kerasukan ini terjadi akibat adanya makhluk halus yang masuk ke dalam jiwa seseorang dan berusaha mengendalikan perbuatan orang yang dirasuki ini. Kebanyakan dari orang-orang yang mengaku sudah pernah kesurupan atau kerasukan ini mereka memiliki gejala-gejala awal seperti kejang-kejang, berhalusinasi dan takut akan benda-benda yang dianggap suci sebelum akhirnya dia ini kesurupan atau kemasukan wak. Dan saat dirasuki, seseorang dapat memiliki kekuatan fisik yang lebih kuat dari orang-orang lainnya memiliki kemampuan aneh yang tidak dapat dijelaskan alasannya dan bahkan dalam kondisi tertentu dia ini bisa berubah bentuk gitu wak. Dan biasanya latar belakang kenapa orang ini dirasuki antara lain dikarenakan dia ini mencoba membuka komunikasi dengan makhluk halus membuat kontrak dengan makhluk halus atau makhluk halus yang memang dikirimkan dari orang-orang yang tidak menyukai orang yang dirasuki ini wak. Dan memang dalam kasus tertentu, salah satunya kasus Annelies Michel ada juga kerasukan yang terjadi secara tidak sengaja di mana makhluk halus ini memang mengincar orang yang ingin dirasuki ini wak. Nah seperti di judul, kali ini aku akan menceritakan beberapa rangkuman dari pengalaman orang-orang yang pernah dirasuki yang memang kisahnya ini tidak kalah menyeramkan seperti yang dialami oleh Annelies Michel wak. Apa-apa aja, check it out! Yang pertama Clara Germenkel Nah si Clara ini wak diduga dia ini dirasuki akibat membuat perjanjian dengan iblis. Jadi kisahnya si Clara ini tinggal di sebuah kota bernama Kota Natal di Afrika Selatan wak. Nah si Clara ini anak yatim piatu dia pun tinggal di sebuah panti asuhan sejak kecil dan di sana dia mendapatkan pendidikan keagamaan dengan sangat baik. Dahnya saat dia ini berumur 16 tahun tepatnya di tahun 1906 Clara ini mengirimkan surat kepada seorang pendeta yang bernama Bapak Horner Erasmus untuk meminta pertolongan karena dia yakin bahwa dia ini dirasuki oleh iblis. Surat yang dibuat oleh si Clara ini didukung oleh catatan harian milik seorang biarawati yang menulis semua perilaku aneh si Clara selama di panti asuhan saat dia lagi sendirian wak. Dan di dalam catatan itu pula diceritakan awalnya si Clara ini selalu berperilaku baik dan sering mengikuti kegiatan berdoa. Tiba-tiba si Clara ini berubah menjadi orang yang pemurung dan selalu lalai dalam ibadah wak. Nah biarawati yang selalu merawatnya ini mulai khawatir dan mencoba bertanya ke Clara lah ya kan. Dahnya waktu didatang ini sama biarawati biarawati ini nanya lah kan nak kok tuh kenapa sih? Kok akhir-akhir ini aku perhatiin perilakmu tuh suka aneh? Kamu kenapa? Ada masalah poh. Nah terus wak si Clara ini menjawab pertanyaan si biarawati dengan bahasa yang belum pernah dia pelajari seperti bahasa Polandia, bahasa Jerman, dan bahasa-bahasa lain yang dicampur-campurnya wak. Kemampuan si Clara ini juga makin kuat wak. Dimana si Clara ini tiba-tiba bisa tahu informasi seputar orang yang dia lihat. Bahkan rahasia terdalam dari orang tersebut padahal orang ini adalah orang yang baru pertama kali dia jumpai. Nah dari situ biarawati-biarawatinya ini udah mulai curiga. Nih jangan-jangan ada apa-apa sama anak ini nih. Akhirnya betul wak mereka mencoba mendekati si Clara dengan menggunakan benda-benda suci. Dahnya waktu didekati Clara langsung ngamuk dan tidak dapat mengontrol dirinya pada saat dia ini melihat benda-benda suci tadi. Dan dari situ dah fix nih ada apa-apa sama anak ini nih kata biarawati itu wak. Jadi memang betul semakin hari semakin berubah sikapnya si Clara ini. Kemampuan fisiknya ini menjadi semakin kuat dan ganas. Biarawati di pantai asuhan pun tidak dapat mengontrol dia apabila dia ini lagi kumat. Dan dia ini bisa berubah sewaktu-waktu gitu loh wak. Misalnya dia lagi makan terus tiba-tiba dia berubah aneh brutal gitu. Dan bahkan tiba-tiba dia ini pernah menyerang temen-temennya yang lagi berdoa. Dan yang jelas wak yang makin bikin biarawati ini yakin kalau sepertinya si Clara ini kerasukan Clara ini mulai mengeluarkan suara teriakan yang sangat menyeramkan di tiap malam. Dimana biarawati itu mendeskripsikan suara si Clara itu kayak apa. Tidak ada suara hewan manapun yang lebih menakutkan seperti suara si Clara. Suaranya itu sungguh seperti paduan suara set yang berteriak dari neraka wak. Aduh kok kenapa aku merinding ya? Padahal kisahnya luar negeri. Hah? Dan di saat si Clara ini sadar biarawati itu menceritakan lah kejadian-kejadian aneh, perilaku aneh, suara aneh. Akhirnya biarawati itu menyuruh si Clara ini untuk menulis surat untuk meminta tolong kepada seorang pendeta. Dan Clara pun setuju dan akhirnya dia langsung menulis surat tersebut dibantu dengan catatan harian milik seorang biarawati sebagai dokumen pendukung untuk diserahkan kepada si pendeta tadi wak. Dah lah kan udah selesai nulis dia langsung lah nganterin surat itu ke Bapak Horner. Maka itu dibaca sama Bapak Horner barulah akhirnya Bapak Horner ini memutuskan untuk mengunjungi si Clara wak. Akhirnya tiba lah nih Bapak Horner bersama seorang temannya yang memang juga diutus untuk menyelidiki kasusnya si Clara ini dan berharap bisa membantu gadis ini di panti asuhannya. Dah lah kan masuk lah nih Bapak Horner ke panti asuhan ngobrol ini sama si Clara. Awalnya baik-baik aja wak berkomunikasi baik. Tektokannya enak gitu kan. Terus sebelum mengakhiri pembicaraan Bapak Horner ini mencoba menyiram air suci ke badannya si Clara. Karena dia pengen tau si Clara ini terkena penyakit mental atau memang dirasuki oleh sep... Kadang kan memang ada kan wak penyakit sep... Eh penyakit sep... Penyakit mental yang suka berhalusinasi gitu kan seolah-olah dia itu seperti dirasuki sep... Dan kalian tau waktu si Clara terkena air suci itu? Clara ini mengaum, mengaum dan langsung menyerang Bapak Horner dengan mencakiknya secara kuat. Dah lah pada panik kan semua. Untungnya pada saat itu tindakan si Clara ini bisa ditahan oleh temannya si Bapak Horner. Udah bisa kepisah biarawati-biarawati yang ada disanapun. Turut membantu pendeta dan temannya ini mengangkut badannya si Clara ini ke kamarnya. Dan kalian tau waktu si Clara ini ditaruh di atas kasur wak. Clara ini langsung melayang. Dan semua benda-benda yang ada di kamarnya pun ikut melayang juga wak. Pada saat melihat kejadian di luar nalar itu pun akhirnya Bapak Horner memutuskan untuk melakukan pengusiran setan di hari berikutnya. Enggak di hari itu tuh. Pada hari itu Bapak Horner dan temannya mencoba menenangkan si Clara ini dengan menggunakan air suci serta doa. Terus di hari berikutnya hari yang ditentukan oleh Bapak Horner untuk melakukan pengusiran setan nih wak. Si Clara ini diminta untuk masuk ke dalam biara dan dikelilingi oleh biarawati yang mendoakannya. Ketika Bapak Horner ini mencoba membuka kitab suci ngamuk lagi langsung dipukul ya tangan Bapak Horner wak. Dan hanya dia balik diceke Bapak Horner lagi lalu menyerang semua biarawati yang ada di dalam biara tersebut. Walaupun memang sudah diserang oleh si Clara Bapak Horner tetap berusaha melakukan pengusiran setan. Dan makin melantunkan doa sekuat-kuatnya wak. Dimana dia memerintahkan setan yang ada di dalam Clara ini supaya pergi. Dan akhirnya setelah berjam-jam didoakan setan ini juga kayaknya udah gak kuat lagi ya di dalam badannya si Clara. Keluarlah setan ini wak. Sadar lagi nih si Clara. Dan tiba-tiba barulah wak disitu Clara pun mengatakan kepada Bapak Horner serta biarawati-biarawati yang ada disana bahwa dia ini pernah membuat kontrak dengan setan. Waktu ditanya kontrak seperti apa? Kau menjanjikan apa dengan setan-setan ini? Apa yang harus kau lakukan dan apa yang harus setan ini lakukan? Si Clara gak mau jawab wak. Udah lah kan dia gak mau jawab. Akhirnya si pendeta pun memutuskan untuk melanjutkan ritual pengusiran setan itu di minggu berikutnya. Dan setelah hari pengusiran setan berikutnya tiba, Bapak Horner berserta temannya dibantu dengan biarawati-biarawati yang lain berhasil mengusir setan-setan yang ada di dalam dirinya si Clara wak. Dikatakan bahwa setan yang merasuki dia pada saat itu berjanji tidak akan mengganggu si Clara lagi dan dia pun betul-betul keluar dari badannya si Clara. Dah tenanglah, lega lah hati Bapak Horner sama biarawati-biarawati itu kan wak. Tapi gak bertahan lama biar kalian tahu. Karena nih ya beberapa bulan setelah si Clara itu disembuhkan, Clara menghilang seperti ditelan bumi wak. Gak cuman itu aja. Hal ini terjadi ketika ilang gak tahu kemana gitu wak. Dan juga nih ya seluruh dokumen mengenai dirinya pun hilang. Kayak catatan harian biarawati yang lain. Surat Clara yang dia kirimkan ke pendeta yang pada saat itu berada di tempatnya Bapak Horner juga turut hilang wak. Gak cuman yang ada di pantai asuan itu aja. Di rumah Bapak Horner pun hilang surat itu. Dan bahkan di gereja dimana tempat Bapak Horner ini menyimpan surat izin resmi untuk melakukan pengusiran setan kepada si Clara pun hilang wak. Dan sampai saat ini dia pasti udah meninggal lah udah tahun 1906 wak. Tidak ada yang tahu dimana si Clara ini berada wak. Gimana menurut kalian wak? Apakah mungkin si Clara ini dilenyapkan oleh setan-setan itu? Dan by the way banyak juga orang yang percaya menjalankan ritual pengusiran setan terakhir. Setan tuh kayak bohong wak. Biar dia ini tetap bisa menguasai dirinya si Clara dengan kontrak yang sudah mereka perjanjikan itu ah dilenyapkan aja langsung si Clara sekalian. Gimana menurut kalian? Komen di bawah wak ya. Next! Yang kedua kerasukan yang dialami oleh Rolando dimana dia ini dirasuki 10 iblis wak. Jadi kejadian menyeramkan ini terjadi di kota Maryland, Amerika pertengahan tahun 1949 dan dialami oleh seorang bocah laki-laki berusia 14 tahun wak. Anak ini dikenal dengan nama samaran yaitu Rolando. Namanya ini memang disamarkan karena kejadian ini terjadi sama diri dia pada saat dia ini masih kecil untuk melindungi identitasnya wak. Nah pada saat itu Roland ini tumbuh bersama orang tuanya dan tantenya yang bernama Harriet dimana tantenya si Harriet ini juga tinggal bersama keluarganya si Roland wak. Nah dari kecil orang tuanya si Roland ini sibuk dan selalu meninggalkan si Roland di rumah sendirian. Karena itu si Roland ini akhirnya banyak menghabiskan waktu dia sama si Harriet lah kan nama tantenya. Dan keduanya pun terbilang dekat wak. Dan satu keunikan dari si Harriet ini adalah dia ahli spiritual wak. Suatu ketika Roland ini tidak sengaja melihat si Harriet ini lagi bermain papan oija. Waktu ditanya eh itu apa tante? Oh ini papan oija. Kok tau gak papan oija ini bisa memanggil arwah-arwah orang-orang yang mereka sayangi loh kata dia. Dengar itu Roland pun tertarik dan meminta si Harriet ini untuk mengajari dia bermain papan oija ini wak. Dari situ Harriet pun sering mengajak si Roland ini untuk bermain papan oija untuk bisa berkomunikasi dengan makhluk halus ke rumah mereka. Karena memang sering main bareng kadang-kadang nih ha si Roland malah bisa memainkan papan oija tersebut sendirian karena kemampuan yang sudah memang diajarkan oleh tantenya. Terus suatu hari tepatnya pada tanggal 13 Januari 1949 neneknya si Roland ini datang wak ke rumahnya. Dan saat itu si Harriet lagi gak ada di rumah. Si Roland mainlah sendirian lagi kan. Sama papan oija itu. Tiba-tiba pas lagi main di dalam ruang keluarga mereka mereka mendengar suara-suara aneh seperti air menetes dan dinding yang dipukul-pukul wak. Dan ketika mendengar suara aneh itu Roland pun menghentikan permainannya dan mencari sumber suara bersama si nenek. Dah waktu dicari-dicari mereka pun kaget ketika tahu sumber suara itu mereka dengar dari sebuah lukisan yang juga bergoyang-goyang dengan kuat wak. Bergoyang lah itu terus kan wak. Roland sama nenek eh takut kan pada masuk kamar semua. Dan pada saat masuk kamar itu suara lukisan begoyang pun masih kedengeran wak. Mereka berdoa lah itu kan di dalam kamar. Terus gak lama kemudian mamak bapaknya si Roland ini balek lah kan. Waktu balek buka pintu lukisan tuh langsung diam wak. Dahnya waktu mamak bapaknya ini nyamperin si nenek sama si Roland mereka menceritakan lah kan apa yang mereka alami tadi. Mamak bapaknya gak percaya tuh wak. Udah lah gak apa-apa mungkin perasaan kalian aja. Udah wes 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 tidur. Kata dia gitu. Eh ternyata wak di malam hari yang sama nih suara aneh itu muncul lagi. Malah lebih seram wak. Karena suara aneh itu adalah suara cakaran makhluk buas yang bergema ke seluruh ruangan rumah wak. Di tengah-tengah ketakutan mereka ayah si Roland gak percaya wak. Dia pikir itu tuh kayak suara-suara tikus aja tuh. Udah udah betenang kalian tidur lagi gak apa-apa itu suara tikus aja. Kata bapak eh. Terus keesokan paginya bapak ini nelpon lah petugas hama untuk ngusir tikus-tikus yang dia bilang tadi wak. Terus waktu petugas hama itu mencoba mengecek rumah itu gak ada satu ekor pun tikus yang ditemukan. Ataupun hewan apapun gak ada. Dannya malam tiba datang lagi wak suara itu. Dan suara itu bersumber di dinding serta atap rumah mereka. Tapi nih setelah kejadian lukisan begoyang suara ngauman itu masih terjadi tiap malamnya. Tantanya nih si Harriet sama si Roland masih main Papa Noija. Padahal kemungkinan suara-suara aneh atau gangguan yang mereka alami di rumah itu terjadi gara-gara mereka main Papa Noija itu kan. Belepotan lah ku. Karena memang betul wak. Beberapa hari kemudian tempatnya tanggal 26 Januari 1949 11 hari setelah suara aneh muncul di rumah itu kalian tau tantenya si Harriet tiba-tiba tewas tanpa alasan yang jelas wak. Karena kehilangan tantenya Roland yang memang pada dasarnya dekat kali sama tantenya dibanding sama mama-mama bapak ya. Sedih lah dia ya kan. Murung dia. Siapa lagi lah kawan main aku. Nah terus dia ingat lah ini kata-kata pertama dari tantenya pada saat mengenalkan Papa Noija. Ya papan ini bisa memanggil arwah yang kau sayangi. Maka setelah pemakaman Harriet dilakukan Roland balik rumah langsung dimainkannya balik Papa Noija itu dengan maksud memanggil arwahnya si Harriet. Tapi yang ada kesalahan besar malah terjadi wak. Di hari itu Roland bukannya memanggil arwah sang tante melainkan makhluk yang diyakini dari tempat lain dan memiliki wujud yang sangat-sangat menyeramkan. Makhluk-makhluk ini pun langsung merasuki tubuhnya si Roland wak. Setiap malam setelah kejadian itu setiap kali si Roland ini terbangun tiba-tiba dia mendapati baju udah koyak-koyak aja. Kasurnya pun kadang-kadang suka bergerak-gerak sendiri wak. Awal aja orang tua si Roland ini gak percaya mencerita anaknya wak. Tapi akhirnya mereka ini langsung percaya ketika mereka melihat dengan mata kepalanya sendiri fas-fas bunga yang ada di dalam rumah itu tiba-tiba melayang dan jatuh pada saat si Roland lewat di depan-lewat. Orang tuanya ketakutan langsung menghubungi gereja dan menjelaskan kejadian aneh yang dialami oleh anaknya dan juga menceritakan kegemaran anaknya ini untuk bermain papan oija. Sama nih dua pendeta pun langsung dikirim untuk kasus ini. Mereka menemui Roland dan mereka meminta untuk hanya berbicara dengan Roland aja. Mereka bapaknya gak usah ikut. Saat berbicara dengan si Roland wak tiba-tiba Roland ini menjawab semua pertanyaan si pendeta menggunakan bahasa Ibrani. Sama seperti si Clara wak. Orang tua si Roland pun mengatakan bahwa Roland ini gak pernah belajar bahasa Ibrani pendeta. Udah lah kan akhirnya sang pendeta pamit balik ke rumah. Kejadian seram pun terjadi di malam hari di rumah itu wak. Dimana Roland dan orang tuanya mendengarkan suara tiga kali ketukang dari pintu depan rumah mereka. Dan Roland berteriak dan mengatakan bahwa itu Tante Harriet. Pada saat mereka bertiga mendekati pintu tersebut ibunya si Roland ini ngetes wak. Dia bilang kalau memang kau ini Harriet coba ketuk pintu ini empat kali kata dia. Dan kalian tau pintu itu pun kembali berbunyi empat ketukan juga wak. Tok 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 tok. Wah iya nih betul si Harriet jangan-jangan ya kan. Percaya mereka nih wak kalau itu betul-betul arwahnya si Harriet. Tapi orang tuanya si Roland ini kembali ragu ah ini jangan-jangan bukan Harriet nih. Kenapa? Karena mereka ini pernah mendapatkan berita di sekolahnya si Roland yang mengatakan bahwa si Roland ini juga mengalami hal seram di sekolahnya wak. Karena waktu si Roland ini lagi duduk di bangkunya meja belajarnya ini tiba-tiba melayang dan membuat teman-teman serta gurunya lari ketakutan lah ya kan. Ya kalian pikir ya kawan sebangku kalian tiba-tiba mejanya naik ke atas melayang kayak gitu. Dan saat melihat kejadian ini gurunya pun langsung menghubungi orang tuanya si Roland dijemputlah ni si Roland di sekolah wak. Roland dijemput langsung dibawa ke rumah sakit nih sama orang tuanya. Karena pada saat itu orang tuanya ingin mengetahui kondisi mental anaknya ini wak. Dan setelah dicek Roland dinyatakan sehat secara fisik dan mental. Dan sejak saat itu orang tuanya si Roland ini berpikiran bahwa Roland ini pasti diganggu oleh makhluk-makhluk halus yang sangat jahat dan bukan arwahnya dari si Tante Harriet wak. Karena Harriet gak mungkin memelukai si Roland bener kan. Dan karena kejadian itu orang tuanya pun kembali memanggil pendeta dan pendeta itu pun mengizinkan si Roland ini untuk tinggal di rumahnya. Untuk melihat apakah yang dihantui itu adalah rumahnya si Roland atau memang tubuhnya si Roland ini yang lagi dihantui. Akhirnya orang tua Roland dan Roland pun tinggallah di rumah pendeta itu sementara waktu wak. Dan selama di rumah sang pendeta Roland berserta kedua pendeta tersebut akrab dengan cepat wak. Mereka biasa membicarakan mimpi-mimpi, sekolah, pengalaman-pengalaman mereka dan bahkan suka bercanda-canda bareng gitu. Tiba lah di suatu malam tiba-tiba kedua pendeta ini mendengarkan suara aneh yang berasal dari kamarnya si Roland. Suara itu seperti suara cakaran keras wak. Dan salah satu di antara mereka mencoba mengintip dari lubang kunci kamarnya si Roland. Dan kalian tau pendeta yang mengintip itu tiba-tiba terkejut dan seketika terjatuh saking kagetnya di mana dia mengaku melihat ranjangnya si Roland ini melayang lagi dan di samping ranjang tersebut ada makhluk yang sangat besar dan wajahnya juga seram dengan penampakan seram seperti lagi marah sama dia. Dan paginya Roland mengaku bahwa badannya ini sangat sakit dan waktu diperiksa wa terdapat bekas cakaran di belakang badannya si Roland dan dua garis yang menyerupai huruf X di dadanya. Dan menurut pendeta X ini diyakini adalah angka 10 Romawi dan disinilah pendeta ini yakin bahwa si Roland ini sedang dirasuki 10 iblis wa. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk melakukan ritual pengusiran setan dan sebelum ritual pengusiran setan itu dilakukan nih wa tiba-tiba darah langsung menyembur dari luka cakaran yang ada di dadanya si Roland tadi. Matanya si Roland berubah jadi merah dan sosoknya betul-betul berubah kayak bentuk iblis wa. Bahkan kedua pendeta ini pun merasa ketakutan untuk menghadapi iblis yang sedang merasuki si Roland dan mereka memutuskan untuk mengunci si Roland di dalam kamar dan langsung menghubungi pendeta di gereja pusat untuk meminta kembali bantuan pengusiran setan wa. Dah hanya pada saat mereka datang, pintu dibuka Roland udah tebari gak sadarkan diri dan Roland pun langsung dibawa ke rumah sakit wa. Dan di rumah sakit Alexian Brother itu akhirnya pendeta itu memutuskan untuk melakukan ritual pengusiran setan di rumah sakit. Karena kalau misalnya ada apa-apa nih secara medis Roland bisa langsung ditangani oleh medis gitu wa. Dan pada saat pengusiran itu mau dilakukan setidaknya terdapat 40 pendeta yang ikut membantu pengusiran setan di dalam tubuhnya si Roland wa. 40! Dan wa, nih ya udah 40 pendeta nih padahal saat ritual pengusiran setan itu dilakukan. Roland betul-betul kumat lagi dan juga sempat melukai beberapa pendeta. Dan setelah usaha dari banyaknya pendeta ini akhirnya para pendeta ini mampu mengusir 10 iblis yang sedang merasuki si Roland dan akhirnya Roland pun dinyatakan sembuh dan diketahui dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya wa. Dan cerita mengenai kerasukan yang dialami si Roland ini bahkan sempat menjadi berita utama dalam koran-koran di Amerika pada tahun yang sama. Dan salah satu saksi mata yang menceritakan kejadian ritual pengusiran setan tersebut adalah pendeta yang bernama Alan dimana beliau ini merupakan salah satu dari 40 pendeta yang ikut dalam ritual pengusiran setan tadi wa. Dan dia juga satu-satunya pendeta yang masih hidup dan dapat diwawancarai pada tahun 2013 lalu. Dan dari keterangannya dia mengaku bahwa kejadian ini betul-betul terjadi dan dia juga mengaku bahwa ini merupakan pengusiran setan terseram yang pernah dilakukan wa. Yang ketiga kasusnya Bill Ramsey yang dirasuki manusia serigala atau werewolf. Kalian percaya werewolf gak? Kalo kita di Indonesia mungkin gak ada manusia serigala yang ada ganteng-ganteng serigala. Tapi memang manusia serigala ini merupakan urban legend di luar sana khususnya di daerah Amerika yang dipercaya sosok ini adalah manusia berkepala serigala wa. Kejadian dirasuki oleh werewolf ini dialami oleh Bill Ramsey di kota Isaacs pada tahun 1952. William Ramsey yang akrab dipanggil Bill ini lahir dan besar di sana. Kejadian aneh mulai menimpanya pada saat dia berusia 9 tahun dimana Bill yang sedang bermain-main di halaman rumahnya tiba-tiba merasakan kejadian aneh wa. Dimana pada saat itu dia merasakan ada sesuatu seperti hembusan angin sedingin es yang menyelimuti seluruh tubuhnya wa. Bahkan keringatnya ini pun terasa membeku di kulitnya dan ada bau busuk kayak bau muntah mengelilingi tubuhnya dia wa. Pada saat itu Bill ini kebingungan dan terus lari nih mau masuk ke rumah. Dahnya pada saat dia berada di pagar utama rumahnya ibunya yang melihat dia dari jauh pun memanggil dia wa. Dan panggilan dari ibunya ini membuat Bill terlepas dari hawa dingin tadi. Bill yang masih setengah sadar tiba-tiba mencabut pagar rumahnya ini yang mungkin juga orang dewasa gak mampu cabut pagar. Kalian pikir aja emang kalian bisa cabut pagar. Nah dia nih umbar usia 9 tahun udah bisa cabut pagar wa. Dan gak cuma itu aja wa. Dia pun bahkan menggigit salah satu pagar rumahnya sampai hancur. Ibunya yang awalnya mau ikut berlari ngejar anaknya lagi kepanikan jadi lari balik lagi nih ketakutan. Dan pada saat mereka melihat Bill ini sudah mulai tenang barulah kedua orang tuanya ini baru berani mendatanginya. Nah udah kayak gitu gak bisa dijelaskan sama sekali kan wa. Kenapa sih Bill yang masih 9 tahun itu bisa cabut pagar sama ngikat. Eh ngikat apa? ngegigit pagar itu. Tapi pada saat diperiksa badannya si Bill ini gak kenapa-napa dan pada saat ditanya si Bill ini pun gak bisa menjawab kenapa dia bisa kayak gitu. Dah setelah kejadian itu gak ada lagi wa kejadian aneh nih. Sampai 14 tahun berikutnya ketika si Bill ini sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Tapi 2 tahun di awal pernikahannya Bill ini sebenarnya kerap mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk tersebut merupakan mimpi buruk yang sudah pernah dia alami sebelumnya wa. Jadi mimpinya itu-itu aja terus. Dimana dalam mimpinya si Bill ini selalu melihat sosok istrinya yang berada tidak jauh di depannya. Tapi pada saat si Bill ini mencoba mendekati istrinya istrinya ini akan langsung lari menjauh dan menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa wa. Bahkan di kehidupan nyata dia tuh belum pernah melihat istrinya setakut itu gitu ha. Dan setiap kali mimpi tersebut berulang dan muncul Bill akan terbangun dengan keringat dingin yang bercucuran serta kecemasan wa. Tapi ternyata kejadian aneh pun belum meninggalkan si Bill wa. Karena kurang lebih beberapa tahun setelah berkeluarga Bill ini terbangun karena mendengar suara gauman hewan liar di dalam kamarnya. Dan belakangan Bill baru sadar ternyata suara itu berasal dari suara dia sendiri. Dan kemudian di tahun 1983 Bill ini pernah lawak lagi ngumpul nih lagi nongkrong sama kawan-kawannya di sebuah tempat. Setelah minum beberapa gelas Bill ini mulai merasakan sensasi dingin yang pernah dia alami pada saat dia kecil dulu nih. Dan pada saat itu Bill pun langsung izin kepada teman-temannya untuk pamit ke kamar mandi bentara. Dengan harapan perasaan itu bisa menghilang gitu. Waktu dia masuk ke kamar mandi dia mencoba untuk mencuci mukanya wa. Waktu dia dicuci cuci-cuci dia mendongak kan biasanya dia cermin tuh kaget dia. Dia kaget karena bayangan yang ada di dalam cermin itu bukan bayangan dirinya melainkan sosok serigala. Setelah itu dia panik dia coba lagi basah-basahin mukanya dia bercerimin hilang lah itu memang buka dia betul yang ditengok dalam cermin kan. Pada saat itu dia mikir oh jangan-jangan aku nih lagi halu kebanyakan minum kali ya kata-kata gitu. Tapi wak pada saat si Bill bersama temen-temen ini pulang naik mobil di dalam mobil tiba-tiba si Bill ini menggeram dengan sangat kuat dan juga mencoba menggigit kawannya sendiri. Setelah mobil berhenti Bill dipaksa keluar dicoba ditenangkan dan barulah Bill ini udah mulai sadar gitu wak bisa mengendalikan dirinya lagi. Terus dia pernah juga menjelang Natal di tahun 1983 itu Bill merasakan rasa sakit di dadanya wak. Akhirnya dia bawa ini ke rumah sakit. Dokter yang memeriksanya menyarankan supaya si Bill selalu melakukan check-up ke rumah sakit apabila dadanya merasa sakit lagi. Terus di bulan Januari tahun 1984 sesudah berkunjung dari rumah ibunya Bill ini kembali merasakan sakit di dadanya lagi nih wak. Pergilah lagi dia ke rumah sakit kan. Waktu dia sampai di rumah sakit dokter yang biasa megang dia lagi gak ada di tempat. Bill pun diminta untuk menunggu dokternya di dalam ruang IGD dengan ditemani beberapa perawat wak. Terus terjadi lagi peristiwa aneh dimana dia mulai mengamuk tidak terkendali sehingga pihak rumah sakit pun terpaksa memanggil tim kepolisian wak. Sebanyak 4 orang petugas didatangkan untuk mengamankan si Billy ini dan berhasil melumpuhkannya dengan susah payah. Tapi wak sayangnya salah satu petugas yang lagi mengendalikan si Bill ini mengalami luka yang cukup parah sehingga polisi tersebut terpaksa menginap di rumah sakit selama 4 hari untuk menjalani perawatan karena mendapatkan luka dari si Bill wak. Karena dia menyerang polisi Bill pun ditahan lah kan di kantor polisi. Pada saat ditahan di kantor polisi Bill ini sempat diminta untuk masuk ke rumah sakit jiwa. Namun karena si Bill ini menolak dan memang pada saat itu kondisinya memang tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan jiwa Bill pun akhirnya dibebaskan wak. Namun 3 tahun berselang Bill kembali harus berurusan dengan tim kepolisian akibat kejadian serupa dimana di hari itu Bill ini lagi ngantar kenalannya balik ke stasiun kereta. Kenalannya ini langsung mendadak keluar dari mobilnya dan berlari ketakutan. Bill kaget lah kan dan kemudian dia kembali merasakan sensasi dingin itu lagi seperti yang pernah dia alami sebelumnya wak. Di waktu yang bersamaan kebetulan ada polisi yang lagi patroli di sana. Karena dia melihat ada sesuatu yang mencurigakan akhirnya polisi itu mendekati mobil Bill kan. Dan waktu dicek polisi ditanya baik-baik sama polisi balik diserang lagi si Bill wak. Eh polisinya. Dicek ya polisinya di atas tanah wak. Bahkan ya pada saat itu ada belasan polisi yang juga turut melumpuhkan si Bill ini. Namun kali ini Bill kembali melakukan perlawanan yang lebih hebat lagi dimana polisi yang berusaha untuk melumpuhkan dia pun ikut diserang sama si Bill yang cuma sendirian ini. Dan akhirnya dia ini baru berhasil dilumpuhkan setelah salah satu polisi memberikan suntikan obat penenang kepada dia dua kali. Nah itulah makanya ditangkap polisi lagi wak. Dan wak ya selama 10 hari berikutnya setelah kejadian penyerangan belasan polisi tadi Bill pun menjalani serangkaian pemeriksaan menggunakan MRI sinar X itu wak sampai ke tes kejiwaan. Semua hasil tes tersebut pun gagal memberikan penjelasan mengenai apa penyebab keanehan yang dialami oleh si Bill. Logikanya gak mungkin orang yang berpenampilan kalem tiba-tiba mendadak betinggak ke ewan buas wak. Lalu kemudian kembali bisa tenang hanya dalam waktu beberapa menit. Karena ilmu medis tidak dapat menjelaskan keanehan-keanehan ini Bill pun mulai melirik ranah supranatural untuk kesembuhannya wak. Dan pada saat itu kejadian aneh yang dialami oleh si Bill ini pernah menjadi pusat perhatian di media Inggris dan turut disiarkan di luar negeri wak. Pada saat pasangan supranatural kondang di Amerika yaitu Ed dan Lauren Warren turut melihat berita yang membahas si Bill mereka pun akhirnya memutuskan terbang jauh-jauh dari Amerika ke Inggris dengan harapan bisa menyembuhkan si Bill wak. Menurut perkiraan awalnya si Lauren Bill ini bertingkah seperti itu dikarenakan dia ini dirasuki werewolf atau manusia serigala. Setelah meminta izin kepada kepolisian sotan mereka kemudian menemui Bill secara langsung untuk memperkenalkan diri mereka wak. Pasangan Warren pun membujuk si Bill ini untuk datang ke gereja Connecticut karena disanalah tempat pendeta dapat melakukan ritual pengusiran setan di dalam tubuhnya si Bill ini wak. Karena tidak punya pilihan lain akhirnya Bill pun menyetujui permintaan mereka. Dan pada saat itu tepatnya di tahun 1989 Bill dan istrinya pun terbang ke Amerika disponsori koran The People dan pada saat itu juga sempat keputusan Bill untuk mengajak istrinya nyaris saja berujung pahit karena Bill ini sempat mencekik istrinya tepat di malam sebelum ritual pengusiran setan dilakukan wak. Tapi untungnya istrinya selamat. Dan nih kan di keesokan harinya hari ritual pun tiba di dalam ruangan gereja pemuka agama pun mencoba mendoakan si Bill ini menggunakan bahasa latin. Setengah jam pertama enggak ada sesuatu yang terjadi wak. Tapi enggak lama setelah itu barulah Bill ini berubah total. Dimana dia ini langsung membuka mulutnya lebar-lebar sambil melengkungkan jarinya seperti manusia serigala yang ingin menerkam mangsanya wak. Seorang pendeta yang lagi melakukan ritual pengusiran setan itu pun meminta supaya makhluk itu meninggalkan tubuhnya si Bill dan iblis tersebut awalnya memang sempat menolak dan mencoba menyerang sang pendeta. Tapi pada akhirnya pendeta itu berhasil iblis-iblis ini berhasil pergi dan Bill kembali menjalani hidup normal. Dan sebenarnya nih wak ya ritual pengusiran arwah manusia serigala yang merasuki si Bill ternyata berhasil direkam atas izinnya oleh Ed dan Lauren Warren wak. Dan rekaman itu masih ada sampai sekarang wak. Dan akhirnya Bill Ramsey pun dinyatakan sembuh dan diketahui dapat menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Dia terakhir kali terlihat pada tahun 1992 lalu di sebuah saluran televisi Inggris ketika diwawancara mengenai kondisinya pasca dibantu oleh para normat terkenal di Amerika wak yaitu Ed dan Lauren Warren. Gimana menurut kalian? Kalian ini adalah salah satu orang yang percaya akan manusia serigala apa enggak? Komen di bawah. Next. Yang keempat kerasukan yang dialami Ana Eklan dimana dia ini digunai-gunai tante sendiri wak. Nah jadi guna-guna itu gak cuma ada di Indonesia di luar negeri juga ada. Jadi kisahnya wak Ana Eklan ini ini bukan nama beneran nama samaran yang diberikan kepada seorang menita yang mengaku dia ini pernah dirasuki setan yang dikirim oleh anggota keluarganya sendiri. Nah si Ana ini lahir di Wisconsin pada tanggal 23 Maret 1882. Pada usianya yang ke-10 tahun Ana ini sering mendadak gak sadar diri kejang-kejang dan marah-marah tanpa alasan yang jelas wak. Waktu dibawa ke rumah sakit kondisi badannya si Ana ini bebek aja. Pada saat itu ibu Ana ragu dan mencoba alternatif lain dimana ibunya ingin memastikan kondisi si Ana dengan memilih jalan spiritual wak. Pergilah ibunya nih membawa si Ana ke gereja setempat. Dan disana pendeta mencoba membacakan doa-doa pemberkatan supaya Ana ini bisa menjadi tenang. Dan pada saat itu si pendeta mengatakan bahwa Ana ini terkena ilmu hitam yang dikirim dari kerabat klan sendiri kata pendeta itu. Dan pada saat itu pendeta menyarankan si Ana untuk tetap rajin beribadah dan tidak lupa terus berdoa wak. Dan setelah kejadian itu Ana rajin nih wak beribadah ke gereja dan tidak pernah meninggalkan acara-acara mendoa di kotanya. Akhirnya kondisinya ini pun sempat sembuh dari penyakit-penyakit aneh yang sering dialami tadi. Tetapi kejadian aneh pun kembali terjadi 4 tahun kemudian tepatnya pada saat si Ana ini berusia 14 tahun dimana pada saat itu si Ana ini mau beribadah lah ke gereja kan wak. Waktu mau melangkahkan kaki masuk ke dalam gereja tiba-tiba badannya ini kaku gak bisa digerain yang membuat dia ini gak bisa masuk ke dalam gereja wak. Karena merasa janggal Ana pun mencoba untuk mencari air suci yang berada di luar gereja dengan maksud ingin membersihkan dirinya. Tapi ketika ingin mengambil air suci tersebut tiba-tiba badannya ini terasa memanas dan seketika timbul rasa amarah dalam dirinya. Dan pada saat itu Ana pun memutuskan untuk balik rumah dan menceritakan kejadian aneh yang dia alami kepada mamanya. Di rumah pun Ana mencoba untuk sering berdoa tetapi kejanggalan tersebut masih terjadi wak. Dimana pada saat itu Ana ini dibuat kayak gak bisa megang barang-barang suci seperti salib atau rosario wak. Dan dia ini kembali bertingkah aneh suka kejang-kejang lagi dan badannya ini mulai sakit-sakitan dan ibunya pun mulai khawatir. Karena dulu anaknya ini pernah mengalami hal ganjil mamanya ini pun akhirnya memutuskan untuk membawa si Ana ke gereja yang pertama kali mereka kunjungi untuk tempat penyembuhan si Ana itu. Pendeta pun kembali mengatakan bahwa lagi-lagi anakmu kena ilmu sihir yang lebih jahat dari sebelumnya dan dia ini sedang dirasuki iblis yang sangat kuat. Karena tidak memiliki kemampuan untuk mengobati si Ana karena kan beda kekuatannya kan wak. Gak kayak pertama kali waktu pendeta ini bertemu sama Ana. Akhirnya si pendeta ini menyarankan si Ana untuk pergi ke sebuah biara melakukan ritual pengusiran setan bersama biara wati atau pendeta yang ada di sana. Dan akhirnya Ana menjalankan ritual pengusiran setan di sebuah biara terpencil agar tidak ada yang mengetahui kondisinya karena pada saat itu si Ana ini masih kecil. Sebelum memulai ritual Ana ini diberikan makanan dulu wak. Tapi pada saat itu si Ana ini gak tahu kalau ternyata makanan itu udah dikasih air suci. Dan saat mencium makanan itu Ana tiba-tiba langsung menjadi marah dan berdesis kayak kucing wak. Pendeta dan beberapa biara wati yang menyaksikan langsung kejadian tersebut pun langsung percaya bahwa si Ana ini lagi dirasuki iblis. Ritual pun dimulai wak. Pendeta mencoba membaca air-air suci. Kembali lagi Ana mengamuk dan mencoba menyerang pendeta itu. Dan biar kalian tahu pada saat si Ana ini menyerang si pendeta biara wati-biara wati di sana kan juga mencoba menahan badannya si Ana kan wak. Terus mereka kalah nih gegara. Tiba-tiba si Ana ini melompat dan merangkak memanjat dinding-dinding biara wak. Merangkak merangkak dinding kalian pikir kayak spiderman. Kejadian ini membuat ritual pengusiran setan Ana ini tidak berhasil di percobaan pertama yang dimulai dari tanggal 18 sampai 26 Agustus. Nggak berhasil. Dan akhirnya pada percobaan kedua yang terjadi pada tanggal 13 sampai 20 September Ana diminta kembali lagi ke biara tersebut. Di percobaan kedua ini wak, Ana diminta untuk berbaring di sebuah kasur dan pendeta akan membacakan doa-doa untuknya. Baru wak dengar doa pertama nih wak kasurnya Ana itu tiba-tiba bergerak tubuhnya mulai melayang-layang di ruangan itu wak. Dan tiba-tiba waktu lagi melayang-melayang tadi badannya si Ana ini berhenti melayang tapi tetap di atas dan seperti tergantung di langit-langit biara wak. Dan akhirnya pendeta di sana pun memutuskan untuk mengakhiri ritual pengusiran tersebut karena mereka takut membahayakan fisiknya si Ana. Melihat kondisi Ana yang semakin memburuk seperti badannya mulai mengurus kepala, bibir, muka si Ana membengkak. Ritual ketiga pun akhirnya tetap dilanjutkan dan diputuskan dilakukan pada tanggal 15 sampai 23 Desember. Beberapa biara wati yang ada di biara pertama tadi meminta pendeta untuk mengganti tempat ritual pengusiran setan karena sebagian besar dari biara wati-biara wati ini udah gak kuat lagi karena udah banyak yang terluka gara-gara si Ana wak. Akhirnya ritual ketiga pun dilakukan di biara berbeda dan sama juga wak di ritual ketiga malah pengusiran setannya makin-makin melelahkan karena si Ana ini makin beringas wak. Kali ini Ana ditahan di tengah-tengah biara dan ketika dibacakan doa wak Ana ini tiba-tiba memuntahkan daun-daun hitam. Daun-daun-daun dan juga mengeluarkan suara teriakan yang sangat menyeramkan. Saking kuatnya teriakan si Ana ini beberapa orang yang tinggal jauh dari biara tersebut ikut mendengarkan suara cekikan eh cekikikan suara teriakan itu terus Ana ini tiba-tiba berbicara dengan bahasa-bahasa asing dan seperti menyanyi dengan suara yang sangat tinggi wak. Dan pada saat itu ibunya si Ana ini yakin bahwa suara yang dikeluarkan oleh si Ana pada saat kerasukan itu adalah suara dari salah satu tantenya si Ana yang merupakan dukun ilmu hitam. Dan udah kayak gitu wak ritual pun masih berlanjut nih. Kali ini si Ana udah gak menyanyi lagi. Dia menyebutkan nama ayahnya dan tantenya tante yang suaranya muncul tadi terus pingsan wak. Dan pada saat itu ritual dinyatakan berhasil dan Ana menjalankan perawatan penyembuhan lainnya. Dan setelah ditelah aholisi pendeta menurut pendeta yang menyebabkan Ana pertama kali kerasukan pada saat dia berusia 10 tahun dulu wak itu adalah ulah ayahnya yang memang sudah meninggal. Hal tersebut terjadi akibat ayahnya si Ana ini yang memang seseorang yang memiliki ilmu hitam menjampi Ana agar sakit sebelum dia meninggal dunia wak. Nah kenapa anak bapaknya mau jampi-jampi anaknya? Alasannya gini wak. Karena pada saat itu Ana ini sempat menolak dan memarahi ayahnya yang sedang mencoba memegang-megang bagian tubuhnya si Ana wak. Karena pada saat itu Ana ini juga pernah sempat dilecehkan dan karena ayah ini kesel ditegur sama anaknya sendiri pada itu memang jelas salah dijampi anak ya. Nah setelah itu kan merda nih wak sakitnya karena pada saat itu Ana merupakan orang yang rajin beribadah ke gereja. Tapi ternyata dalam keluarga yang gak cuma ayahnya yang sakit hati sama si Ana wak. Melainkan siapa? Ah itu tantenya tadi. Tante dari kerabat ayahnya yang memang membenci dirinya. Kenapa tantenya ini gak suka sama si Ana? Karena tantenya ini sur lah sama bapaknya si Ana. Sur tuh apa ya? Suka sama bapaknya si Ana wak. Tapi bapaknya si Ana malah menyukai si Ana bukan dia. Ya iyalah. Aduh ini cinta segitiga kayak gimana ini ya. Dah barulah dari situ tantenya ini mengirimkan seorang iblis untuk merasuki si Ana dan menyebabkan Ana ini mengalami penyakit-penyakit dan kejadian-kejadian aneh dan kembali kerasukan pada usia dia ke 14 tahun tadi. Tapi beruntungnya setelah dilakukan ritual pengusuran setan oleh pendeta dan beberapa biarawati tadi dan kejadian yang dialami oleh si Ana ini sampai sekarang masih dirahasiakan dalam beberapa dokumen-dokumen resmi dengan tujuan untuk melindungi identitas si Ana ini wak. Dan pada tahun 1938 kasusnya si Ana ini juga sempat diangkat di sebuah majalah dan juga sempat menghebohkan beberapa masyarakat pada saat itu. Kupikir di Indonesia emang guna-guna di sana ya juga. Gimana menurut kalian? Bisa komen di bawah. Sekarang kita beralih ke kasus kerasukan terseram terakhir. Gak usah di dek. Gak usah di dek. Gak usah di dek. Gak usah yang terakhir. Udah empat aja. Oke wak, jadi itu tadi beberapa kisah-kisah dari kerasukan-kerasukan terseram menurut aku. Gimana menurut kalian? Ada apa enggak diantara kalian yang sudah pernah merasakan kerasukan? Gimana sih wak sebenarnya sensasinya? Apa yang lagi kalian rasakan? Dan sebenarnya aku juga pengen tau kali apa sih tanda-tanda atau gejala-gejala yang kalian alami sebelum kalian kerasukan itu? Please komen di bawah. Dan dari keempat kisah kerasukan yang aku sebutkan ini mana yang menurut kalian paling menyeramkan? Atau semuanya serem? Kalau menurut aku semuanya serem sih wak. Karena juga ngebantai fisik jadi pada capek semua kan? Pendapat kalian dari kisah-kisah yang aku sebutkan tadi ya. Tapi yang jelas ya biar kita enggak kerasukan. Dan rajin-rajinlah berdoa dimanapun dan kapanpun. Semoga kita dijauhi dari setan-setan ini ya wak. Oke wak jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini klik like dan jangan lupa komen di bawah untuk dida dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tau kalau aku upload video baru dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tau informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video wak. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax